Hai assalamualaikum teman-teman saya mau berbagi cara membuat roti yang bentuknya seperti ini teman-teman bantu saya membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe teman-teman ini saya pakai resep adonan dasar roti yang sudah pernah saya share sebelumnya nah ini saya coba masukkan lagi videonya di dalam sini supaya teman-teman yang baru mampir di channel ini bisa tetap melihat cara pembuatan adonannya ya ini susu cair langsung saya campur dengan gula pasir dan ragi susu cairnya 250 mili ragi 1 sendok makan dan gula 5 sendok makan saya diamkan dulu sekitar 10 menit ini supaya kita bisa melihat apakah raginya berbuih atau tidak kalau berbuih tandanya raginya aktif berikutnya ini di wadah lain saya sudah menyiapkan terigu 400 gram terigu protein tinggi ya dan saya kasih sejumput garam lalu air ragi tadi langsung saja saya tuang di sini dan setelah ini akan saya tambahkan bahan selanjutnya yaitu SP atau boleh diganti dengan TBM atau boleh juga pakai ovalet jika tidak ada nah ini kali ini saya pakainya SP ya teman-teman ini saya masukkan dulu satu butir kuning telur nah ini SP yang saya pakai ini fungsinya untuk bikin adonan jadi lebih lembut lagi sebenarnya tanpa SP juga adonan ini sudah lembut teman-teman cuman kalau kita tambahkan SP adonannya ini akan lebih lembut lagi kita aduk saja seperti ini karena masih basah kita aduk dulu dengan sendok saya pakai sendok kayu kalau teman-teman punya mixer silahkan ini di adon menggunakan mixer ya saya ini mengulani nya pakai tangan saja pastikan tangan kita sudah dicuci bersih sebelum kita mengulani adonan oke teman-teman ini diulani seperti ini saja diaduk-aduk sampai dia tercampur kalau sudah mulai tercampur ini adonannya sekarang kita masukkan margarin nah ini kita ulani lagi sampai nanti dia jadi seperti ini ini masih belum kalis kita ulani lagi sampai dia menjadi kalis seperti ini kalau lengket teman-teman tinggal tambahkan saja minyak zaitun atau kalau tidak ada minyak goreng juga boleh nih seperti ini supaya tidak lengket jadi tidak perlu menambahkan tepung terigu ya karena kalau teman-teman tambahin terigu nanti adonannya malah jadi keras nih seperti ini adonannya bagus banget ini saya pakainya tepung terigu protein tinggi teman-teman bisa pakai merek cakra kembar atau pakai merek komachi tepung jepang biar cepat kalis dibanting-banting saja adonannya seperti ini nah kalau sudah selesai sudah kalis sekitar 10 menitan sudah selesai kita bulatkan lalu dikasih minyak di permukaannya dan di permukaan wadah supaya nanti adonannya tidak kering saat kita diamkan adonan ini kita diamkan atau kita istirahatkan sekitar 1 sampai 2 jam tergantung suhu di dapur kita ya semakin panas maka akan semakin cepat nah ini sudah mengembang dua kali lipat lalu dikempiskan seperti ini teman-teman kita buang semua udara yang ada di dalam tuh seperti ini ini adonannya lembut banget lentur elastis ya sudah deh ini adonan sudah siap untuk kita pakai sekarang karena saya mau membuat roti yang mau saya isi sosis saya bikin kecil-kecil jadi adonan ini akan saya bagi-bagi sesuai selera aja ukurannya berapa mau seberapa kecil kita potong-potong saja dan ingat teman-teman tipsnya memotong adonan ini menggunakan pisau ya terserah mau pisau yang seperti apa pisau plastik atau yang lain yang penting jangan ditarik-tarik ini sudah saya contohkan yang sudah jadi adonannya sudah saya isi dengan sosis dan sudah saya gulung seperti ini nah di video ini saya mau kasih lihat tutorialnya kepada teman-teman seperti apa cara membuatnya ini adonan yang sudah dibulatkan setelah dibulat setelah dipotong-potong kita bulatkan terus didiamkan dulu sekitar 10 sampai 15 menit ya teman-teman lalu kita pakai rolling pin seperti ini kalau tidak ada boleh pakai botol kalau tidak ada juga boleh pakai gelas pokoknya apa yang ada di rumah digunakan saja kita pipihkan sampai seperti ini lalu taruh potongan sosis di tengah di tengahnya di ujung maksud saya dan adonannya kita iris menjadi seperti ini sudah ya langsung kita gulung saja seperti ini simple banget kan teman-teman cara membuatnya tuh ini sudah jadi sekarang ini tinggal ditaruh di loyang loyangnya sudah diolesin dengan minyak atau boleh juga dioles dengan margarin atau kalau teman-teman mau pakai baking paper juga bisa yang penting supaya dia tidak lengket saya ulangi lagi ya ini tutorialnya adonan satu biji dipipihkan ini per biji karena saya bikin kecil-kecil ini cuma sekitar beratnya kalau ditimbang cuma sekitar 30 gram eh tidak sampai 20 sampai 25 gram saja teman-teman nanti kan setelah dia dipanggang juga nanti akan jadi mengembang dan lebih besar oke ini sudah jadi lagi nah roti ini variasi bentuknya bisa macam-macam teman-teman mau dibentuk yang beraneka ragam itu bisa nanti di lain video saya akan kasih tutorial lainnya ya khusus di video ini ini saya kasih tutorial yang isi sosis dengan bentuk seperti ini saja dulu supaya videonya tidak terlalu panjang ini dari jarak dekat saya kasih lihat caranya digulung seperti ini sudah jadi tuh ini nanti jadinya hasilnya cantik banget anak-anak suka banget kalau dibuatin roti isi sosis dengan bentuk seperti ini nah kalau sudah selesai teman-teman ini saya contohin segini aja ya satu loyang begini kalau sudah selesai seperti ini ini kita diamkan dulu sampai sekitar 30 menit kita tutup dengan plastik atau dengan kain bersih nah diamkan dulu 30 menit lebih juga boleh tapi jangan sampai terlalu lama nanti jadi over ngembangnya terlalu over itu nanti malah jadi jelek hasilnya setelah itu kita panggang seperti biasa tergantung oven masing-masing kalau oven saya saya pakai oven listrik kirin itu suhu 180 derajat untuk memanggang roti yang kecil-kecil seperti ini saya paling-paling cuma perlu waktu sekitar 10 menitan sampai 15 menit itu sudah matang rotinya saya pakai api atas bawah ya teman-teman juga bisa panggang pakai oven kompor atau oven tangkering yang biasa itu sesuaikan saja panasnya dengan yang biasanya ini sudah jadi saya olesnya tadi dengan campuran susu kental manis margarin dan sedikit madu tuh teman-teman ini hasilnya cantik banget bagian permukaan rotinya itu mengkilat tuh sekarang mari kita lihat bagian dalamnya ini rotinya empuk banget coba kita lihat tuh bagian dalam rotinya teman-teman ini maaf ya saya pakai sosis sosisnya ini agak kurang bagus karena sudah terlalu lama saya simpan di dalam freezer tuh jadi kayak agak keras seperti itu jelek banget jadinya yang penting ini saya kasih lihat caranya cara pembuatan rotinya ya ke teman-teman nah itu rotinya lembut banget teman-teman empuk banget rotinya ya semoga teman-teman paham dengan tutorial saya kali ini semoga bisa teman-teman ikutin untuk membuat cemilan buat anak-anak di rumah atau membuat cemilan untuk teman-teman jual oke teman-teman terima kasih happy cooking and thanks for watching buat teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe kalau ada pertanyaan atau saran silahkan komen ya dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke medsas kalian sampai jumpa